Saudara personil, Polsek Sungai Tebelian Sintang menangkap sindikat pencurian baterai tower. Dari tangan empat pelaku, petugas mengamankan puluhan baterai tower seluler. Polsek Sungai Tebelian Sintang mengungkap sindikat pencurian baterai CDC Tower yang beraksi di sejumlah titik. Kapolsek Sungai Tebelian, Ibtu Eko Supriyadno mengatakan ada 52 unit baterai tower yang dicuri para pelaku yang tersebar di beberapa kecamatan. Keempat pelaku yang diamankan berinisial GL, AL, MH, dan ML selalu berpindah tempat dan bersekongkol dengan beberapa orang lainnya. Baterai tower yang dicuri para pelaku merupakan baterai tower seluler, telkomsel, dan indosat yang tersebar di beberapa lokasi. Para pelaku sebagian besar merupakan mantan karyawan vendor, sehingga tahu cara mengambil baterai tower tersebut. Dari pelaku kita interogasi di tempat, dia mengakui bahwa mobil itu digunakan untuk melakukan pencurian di Desa Noval. Kemudian dari situ kita gemakkan, ternyata masih ada dua pelaku lagi, mereka berempat. Dari empat orang ini kita interogasi, mereka selama ini rupanya sering melakukan pencurian baterai CDC tower milik Ibtu Komsel. Dan dijual ke arah sungai ringan. Di situ ada tempat yang berlambat tempat yang berlambat bekas. Ibtu Eko menambahkan, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus penangkapan sindikat pencurian baterai tower. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dan barang bukti bertambah, mengingat banyaknya lokasi yang dicuri para pelaku.